Aku dengan dedynya anak-anak, semua baik-baik aja. Apapun yang akan terjadi nanti, apapun yang nanti Tuhan kehendakkan buat kita. Saat ini aku balik, sehat. Sama Kak... Steve. Baik-baik, semua gak ada yang tawuran, mimpinya. Baik-baik. Sempat-sempat disinggung juga tadi soal Instagram di Instagram kamu gitu, Instagram, di feed Instagram. Mungkin aku kan posting itu karena menyinggung seseorang, tapi kan itu postingannya Kang Denny. Jadi aku cuma copy-paste, karena Kang Denny lucu aku juga mau posting ini gitu. Ya sewajarnya aja. Biasanya kita ngomongin ya soal anak, pastikan. Sewajar-wajarnya aja semuanya. Senormal-normalnya aja. Tapi memang bener Kak, maksudnya dari anak-anak sendiri yang memang jarang atau mungkin seperti apa Kak bertemu dengan Kak Steve sendiri? Karena kan punya kesibukan masing-masing, saya juga sibuk, dedynya sibuk. Dan anak-anak sendiri juga di rumah mereka punya kesibukan mereka sendiri. Karena kan online sekolah, selain online sekolah mereka juga ada les musik, ada les berenang, ada les... Banyak banget gitu. Mereka punya banyak kegiatan mereka sendiri. Dedynya juga punya kegiatan, sama juga seperti saya yang punya kegiatan gitu. Mungkin untuk waktu, untuk keluarga kita kadang-kadang sempetin sesempat-sempatnya kita. Tapi sejauh ini mungkin hubungannya udah kembali situasi normal? Intinya dari awal sampai sekarang kan saya bilang, pokoknya aku dengan dedynya anak-anak, semua baik-baik aja. Apapun yang akan terjadi nanti, apapun yang nanti Tuhan kehendakan buat kita, kita sebagai manusia disini cuma bisa berencana. Cuma maunya semuanya baik-baik ya, tapi apapun yang terjadi mohon doanya aja nanti, pasti hasilnya yang terbaik gitu. Tapi kalau ke arah-arah sana, Kak, untuk perkiranya apa segala macam itu bener atau hanya hoax aja? Wala-wala, wala-wala nggak ada yang tahu kan. Jadi semuanya ya semudah-mudahan didoain aja biar baik-baik semuanya gitu. Sepet nanyain nggak sih, si Bu Hati ini sama dedynya jarang berang ketemu, kalau mau ngajak, istilahnya jalan-jalan, liburan gitu bersama. Karena lagi covid ya, mau liburan juga anak-anak, anak-anak aja sekarang tuh jalan keluar rumah gitu. Jadi mereka lebih sering aktivitasnya di dalam rumah gitu. Jadi ya agak ngeri mau bawa anak-anak jalan sebenarnya mau, ada niat mau ngajak mereka jalan-jalan, pergi liburan. Kayak sekarang dedynya lagi liburan kan, anak-anak juga sebenarnya tadinya mau diajak sama dedynya. Cuman kan karena kita berpikir lagi, nanti kalau gitu disana gimana ya? Aduh repot, nanti anaknya gini, nanti kalau sakit kita yang susah gitu. Yaudah untuk sementara waktu, sampai nanti covid mungkin lebih turun lagi, baru kita bisa ajak mereka jalan-jalan gitu. Pasti aku sebagai ibu mendoakan anak-anak aku semua yang terbaik, ya aku men-support apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka pilih, selama mereka menjadi pribadi mereka yang lebih baik, mereka bahagia dengan kelihan mereka, dan menjalankinya semua dengan baik, sehat, udah itu aja. Untuk kumatanya.